Halo semua, kembali lagi di channel Bilihan Tutorial Sahabat Hidup Berpemula Ya teman-teman, ini karena banyak sekali yang menanyakan ya mengenai video shot juga ya Ini kan sering dibahas kalau video shot anda rame, video panjangnya sepi Itu biasanya karena beda tema ya Jadi video shot yang meledak itu biasanya berbau hiburan atau berbau sensasi, itu sudah pasti ya Makanya channel Bilihan Tutorial jarang membuat video shot ya Karena sudah tahu tidak akan meledak kalau kita buat video tentang tutorial ya Kalau tutorial kita buat hiburan atau sensasi takutnya dikira cuma bercanda ya Dan kalau kita buat video hiburan, kalau video shotnya meledak nanti penonton Video kita akan kebanyakan direkomendasikan ke video sejenis konten hiburan atau sensasi tadi Sehingga video panjang ada berpeluang untuk sepi kalau channel kalian baru intinya seperti itu ya Tapi kalau channel kalian sudah terkenal, sudah banyak yang nyari itu kemungkinan aman Ini buat pemula ya, jadi jangan samakan teman-teman yang baru mulai nge-youtube dengan orang yang terkenal Banyak sekali yang terjadi ya Saya bilang untuk pemula jangan buat konten campuran Supaya kita lebih mudah menembak atau menargetkan ke penonton yang tepat Dicontohin channel sudah terkenal Itu kok channelnya campuran bisa terkenal Dia itu orangnya sudah terkenal, orangnya sudah akan banyak yang nyari Bedakan itu ya, jadi ini penjelasannya ya memang benar seperti itu ya Jadi jangan samakan kalian dengan artis yang buat konten campuran Ya, insan tutor pun kalau sekarang kan sudah terkenal Mau buat konten campuran juga bisa dia Karena orangnya sudah nyari, sudah terkenal Bayangkan kalau kalian baru pemula, itu dah Supaya lebih mudah kita buat konten yang setema Supaya kita memudahkan untuk menargetkan ke penonton yang tepat Seperti itu ya Nah, ini biar nggak ngelantur ya Yang banyak orang tanyakan ya Kok saya, video shot saya sudah setema ini Hiburan Kenapa video panjangnya sepi? Nah, itu saya akan kasih solusi ya Beda tema pun sebenarnya bisa ya Kita ngakalin, ini cuma Trik untuk bekerjanya Ya, tetap adalah fungsinya Seperti itu ya Tapi ini bisa membuat channel kalian yang sepi itu Kemungkinan bisa lebih rame ya Tidak akan sepi sekali Solusinya sangat mudah teman-teman Ya, pasti nggak kepikiran ya Solusinya seperti ini Ini kebetulan saya kan nggak ada video shot saya yang meledak teman-teman Cuman, kita anggap aja ampamanya videonya meledak ya Ini kan ada video saya Terus ini video shot ya Video shot disini juga yang paling banyak penontonnya cuma 20 ribu Ya, yang namanya konten tutorial ya Bukan konten yang berbau menghibur atau sensasi Itu yang membuat Ya, penonton 20 ribu udah cukup ya Ini kita buka ya Nah, ini anggap yang disini Anggap, ampamayalah Anggap ini meledak ampamanya Kalian bisa caranya seperti ini teman-teman Ini ya, video shot ya Kita lihat komentarnya Oh, ini udah ada ya Nah, caranya seperti ini ya Ini kita langsung saja praktekkan ya Tulis jangan video shot Video biasa dulu ya Teman-teman, kira-kira video shot yang meledak itu tentang apa? Kalian bisa buat video yang di tengahnya diselipin video shot Atau kalau tidak diselipin, kalian bisa Seperti ini ya, video yang sudah ada Yang mirip ya Anggaplah video yang mana ya Kita anggap video yang populer Nah, video ini mungkin ya Kita bagikan Kita copy ya Selain link Terus Ke shot Nah, ini langkah-langkah seperti ini ya Anggap video yang tadi Ini udah ada isinya ya Jangan ya Kita ambil video yang mana ya 15 ribu ya Anggap ini meledak Anggap lah Ini bukan meledak Kira-kira caranya seperti ini Teman-teman bisa tulis Komentar disini ya Untuk video selengkapnya dari video ini Ada disini Ini saya lihat Banyak memang dari video-video orang terkenal Caranya seperti ini Saya lihat di channel-channel lain ya Saya buka Ada hal seperti ini Jadi ini bisa dipakai Memang akan terbukti kemungkinan Karena saya udah nyoba juga ya Tapi sayangnya video shot saya kan tidak ada Kita buat kata-kata ya Video selengkapnya ada disini Video selengkapnya Eh, ini udah ada ya Video selengkapnya Ada disini Ini kan kalian buat sendiri Kan kalian bisa pin Udah, kan tulis sudah Nah, kalian bisa sematkan Seperti ini Sehingga komentar ini akan di atas Atau kalian bisa buat kata-kata yang Agak lucu, agak menarik Otomatis orang akan membuka link ini Jadi channel kalian Bisa berkesempatan ikut meledak Masuk akal nggak? Masuk akal Kenapa saya tahu ini? Ini banyak artis-artis Apa namanya? Ya, channel artis banyak seperti ini Jadi disematkan seperti ini Mungkin kalian sudah pernah Melihat hal seperti ini ya Cuma nggak kepikiran Ini karena banyak yang nanya ya Jadi saya Ya, solusinya seperti ini Kalau mempunyai video kalian Original ya Kalau video yang re-upload kan Bisa pakai seperti ini Tapi sebelum pengajuan monetisasi Kalian hapus videonya Setidaknya video kalian akan ada Yang ikut terdongkrak naik Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya Teman-teman Bagaimana caranya video search yang rame Supaya video panjang ikut rame Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton